Selamat datang di channel William Vara Max lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Prusia, Konfederasi Jerman Ayahnya Herschel Marx dan ibunya Harriet Pressburg Mereka adalah keluarga Yahudi dan petani anggur yang kaya Jadi secara ekonomi keluarga Marx termasuk kelas menengah Ayah Marx adalah anak seorang rabi Belanda Namun sudah sedari mudanya tertarik dengan ide-ide pencerahan Dari filsuf Immanuel Kant dan Voltaire Ibunya adalah seorang wanita yang setengah terpelajar Yang mencintai keluarganya secara berlebihan Ia berasal dari keluarga Belanda Yang makmur dan punya perusahaan Philips Electronics Marx adalah anak ketiga dari sembilan bersaudara Yang hidup hanya tujuh orang saja Yaitu Sophie, Herman, Henriette, Louis, Emily, Caroline, dan Marx sendiri Pada bulan Agustus 1824 Marx dan saudara-saudaranya dibaptis di gereja Luteran Dari sejak anak-anak sampai lulus dari SMA Trier tahun 1830 Marx dididik secara pribadi oleh ayahnya Tepatnya pada bulan Oktober 1835 Saat Marx berusia 17 tahun Marx masuk kuliah di Universitas Bonn Ayahnya bersikeras agar Marx ambil jurusan hukum Atau agar Marx melanjutkan profesinya sebagai pengecara Tetapi Marx lebih memilih bidang yang diminatinya Filsafat dan sastra Saat itu para pemuda perusia dikenai wajib militer Tetapi karena dada Marx dianggap lemah Maka ia dibebaskan dari program itu Selama kuliah, Marx ikut bergabung dengan Puts Club Sebuah kelompok mahasiswa yang sering mendapat pantauan Dari petugas kepolisian Karena gerakan politik mereka yang cenderung radikal Selain itu, Marx juga bergabung Bahkan pernah menjabat sebagai CO Presiden dengan Lensmann Schaaf der Trevor Runner Sebuah klub para peminum Karena pengaruh dari dua kelompok yang diikutinya itu Sikap Marx jadi sangat keras kepala Ia sering terlibat dalam sejumlah perselisihan Dengan kelompok lain yang tidak sevisi dengan kelompoknya Perselisihannya yang paling serius Terjadi pada bulan Agustus 1836 Kala itu kelompok Marx berduel dengan anggota Borussian Korps Mulanya dampak dari perselisian ini tidak terlalu besar Namun lama-kelama jadi semakin memburuk Sehingga berakibat fatal pada aktivitas kuliah Marx Untuk itu, ayah Marx memaksanya Untuk transfer ke Universitas Berlin Yang dianggapnya lebih akademis dan serius dalam konteks pembelajaran Sebelum memasuki Universitas Berlin Marx menghabiskan musim gugur Tahun 1836 Di tanah kelahirannya Trier Selama liburan ini, Marx lebih banyak Merenung serta mulai mencoba Untuk serius dengan hidup dan studinya Dia bertunangan dengan Jenny von Westphalen Seorang anak pengusaha Prusia Berpendidikan dan berteman dengan Marx Mulai sejak kecil Sebelumnya, Jenny nama gadis itu Pernah bertunangan dengan seorang bangsawan muda Tetapi demi Marx yang dicintainya Ia memutuskan pertunangan itu Pertunangan antara Marx dan Jenny Menimbulkan kontroversi Di tengah-tengah masyarakat Karena mereka berbeda Baik dalam agama maupun kelas sosial Marx berasal dari keluarga menengah Beragama Luteran Yahudi Sedangkan Jenny berasal dari keluarga Kaya Raya beragama Protestan Marx berusaha untuk tidak putus dengan Jenny Karena sebagaimana Jenny Marx Sangat mencintai Karena Marx sangat mencintai Jenny Oleh karena itu Ia berusaha untuk mengambil hati keluarga Von Westphalen Upaya yang ia lakukan adalah Menjalin hubungan yang hangat dengan ayah Jenny Ludwig von Westphalen Sebagai salah satu upaya kecilnya Marx telah mendidikasikan Tesis doktoralnya kepada Ludwig Upaya pengambilan hati ini berjalan dengan baik Kehangatan sikap Marx itu Melulukan hati keluarga Von Westphalen Sehingga tujuh tahun setelah pertunangannya Tepatnya pada tanggal 19 Juni 1943 Marx dan Jenny menikah Di sebuah gereja protestan di Kreuznets Setelah pertunangannya dengan Jenny Masih pada bulan Oktober 1836 Marx tiba di Universitas Berlin Dan menyewa sebuah kamar di Mittelstraits Untuk tempat tinggalnya selama masa studi Demi memenuhi keinginan ayahnya Marx mengambil jurusan hukum Ali-ali pudar Keterpesonaan Marx pada filsafat makin besar Bahkan kala itu Ia berkeyakinan bahwa Hukum tanpa filsafat Tidak akan pernah bisa dicapai Marx sangat tertarik Dengan pemikiran filsuf Jerman Gwf Hegel Yang baru meninggal dunia Dan ide-idenya secara luas Diperdebatkan oleh kalangan peminat Filsafat di Eropa Marx pun bergabung dengan Dr. Klub Sebuah kelompok diskusi mahasiswa Yang membahas gagasan-gagasan Hegelian Pada tahun 1837 Kelompok ini terlibat dengan Sekelompok pemikir radikal Jerman Yang menamakan diri sebagai Jung Hegelian Marx menjalin persahabatan akrab Dengan anggota kelompok Jung Hegelian Terutama Ludwig Firbeck Dan Bruno Boyer Yang rumah mereka sering dijadikan Sebagai tempat pertemuan diskusi Juga Adolf Rutenberg Marx bersama kelompok Jung Hegelian Mencoba untuk mengkritisi Asumsi metafisika Hegel Dengan menggunakan Metode dialektik Metode ini kerap digunakan Sebagai perspektif Sayap kiri Untuk mengkritisi kemapanan masyarakat Politik dan agama Aktivitas Jung Hegelian Membuat pemikiran Marx Berkembang cepat Dan ini tentu Membuatnya merasa bahagia Tetapi kebahagiaan Marx Segera redah Terkala ayahnya meninggal Pada bulan Mei 1838 Kematian ayahnya Terasa sebagai Pukulan berat Karena hal itu Berdampak pada Pengikisan Perekonomian Keluarganya Ayah Marx Sangat dekat Dengan Marx Sehingga kematian ayahnya Sempat membuat Jiwanya Tergoncang Sejak tahun 1837 Marx belajar Menulis Karya fiksi Karya pertamanya Adalah sebuah novel Pendek Berjudul Scorpion And Felix Kemudian Diikuti oleh Ola Nem Drama Dan sejumlah Sajak cinta Yang didedikasikan Untuk Kini Untuk Menulis fiksi Marx Mulai merambak Ke area lain Bahasa Dan sastra Inggris Bahasa Dan sastra Ilya Italia Untuk Menulis fiksi Marx Marx mulai merambak Ke area lain Bahasa Dan sastra Italia Sejarah seni Dan terjemahan Karya-karya Klasik Dalam bahasa Latin Pada tahun 1840 Bersama Bruno Boyer Ia mengedit Buku Philosophy of Religion Karya Hegel Marx juga Mulai menggarap Tesis doktoralnya Tesis yang selesai Digarap Tahun 1841 Ini Dianggap Memuat Argumentasi Pertama Marx Paling berani Dimana Ia menunjukkan Secara Teoretik Bahwa Teologi Harus Menyerah Pada Superioritas Filsafat Tesis ini Menimbulkan Kontroversial Sengit Terutama Di kalangan Para profesor Konservatif Di Universitas Berlin Karena Gelombang Penolakan Itu Marx Menyerahkan Tesisnya Kepada Universitas Jena Yang lebih Libera Akhirnya Dengan Tesis tersebut Pada Bulan April 1841 Marx Menggondol Galar Doktor Tidak lama Sebelum Menggarap Tesisnya Marx Dan Boyer Menyatakan Dirinya Sebagai Atheis Untuk Mengkempanyakan Atheismenya Marx Dan Boyer Merencanakan Untuk Menerbitkan Sebuah Jurnal Archive Des Atheismus Tetapi Jurnal itu Tidak Pernah Berhasil Diluncurkan Pada Tahun 1842 Marx Pindah Ke Kologne Dan Berkarir Sebagai Jurnalis Ia Menulis Untuk Surat Kabar Yang Terbilang Radikal Yaitu Reinisce Seutung Di Surat Kabar Ini Marx Mulai Mengungkapkan Pandangan Pandangannya Tentang Sosialisme Dan Teori Ekonomi Ia Mengkritik Dua Kelompok Dominan Di Eropa Yaitu Kelompok Liberal Sayap Kanan Yang Pada Umumnya Aktif Di Pemerintahan Dan Kelompok Sosialis Sayap Kiri Yang Tidak Efektif Serta Kontraproduktif Tak Ayal Tulisan Tulisan Marx Banyak Dibenci Oleh Publik Sehingga Pemerintah Prusia Menyensor Ide Ide Dalam Tulisannya Marx Juga Mengkritik Monarki Rusia Sehingga Membuat Kaisar Rusia Sar Nikola I Meminta Kepada Pemerintah Prusia Untuk Mengambil Tindakan Tegas Akhirnya Reinisce Seutung Secara Resmi Dibredel Oleh Pemerintah Prusia Pada Tahun 1843 Pada Tahun 1843 Marx Diangkat Menjadi CEO Editor Sebuah Surat Kabar Milik Kelompok Sayap Kiri Radikal Di Paris Deutz François Jar Busser Surat Kabar Ini Didirikan Oleh Seorang Sosialis Jerman Arnold Ruge Dia Mengajap Kaum Sosialis Radikal Prancis Bersatu Padu Dengan Kaum Sosialis Jerman Untuk Membentuk Koalisi Karena itu Marx Membawa Istrinya Untuk Pindah Ke Paris Pada Oktober 1843 Di Surat Kabar Itu Marx Menyumbangkan Dua Esai Panjang Introduction To a Contribution To the Critique Of Hegel Philosophy Of Right Dan On The Jewish Question Dalam Esainya Ini Marx Memperkenalkan Keyakinannya Bahwa Kaum Proletar Adalah Kekuatan Revolusioner Terbesar Esai Ini Seringkali Dikatakan Sebagai Permulaan Dari Lahirnya Pemikiran Pemikiran Komunisme Dari Marx Pada Tanggal 28 Agustus 1844 Marx Bertemu Sosialis Jerman Fredericks Engel Di Cafe De La Regence Inilah Saat Dimana Persahabatannya Yang Seumur Hidup Dengan Engel Dimulai Engel Memberikan Karya Terbarunya The Condition Of The Working Class In England In 1844 Kepada Marx Buku Ini Semakin Menambah Keyakinan Marx Bahwa Kelas Pekerja Akan Menjadi Agen Dan Alat Revolusi Terakhir Dalam Sejarah Segera Setelah Itu Marx Dan Engel Berkolaborasi Untuk Menulis Sebuah Kritik Terhadap Ide-ide Filosofis Mantan Temannya Bruno Boyer Karya Kritik Ini Diterbitkan Pada Tahun 1845 Dengan Judul The Holy Family Marx Tinggal Di 38 Rue Venue Di Paris Dari Bulan Oktober 1843 Sampai Bulan Januari 1845 Selama Itu Ia Terlibat Secara Intensif Dalam Studi Atas Teori Ekonomi Politik Dari Adam Smith David Ricardo James Mill Dan Lain-lain Studi Atas Sosialis Perancis Terutama Claude Henry Santo Simon Dan Charles Fourier Dan Studi Atas Sejarah Perancis Studinya Atas Teori Ekonomi Politik Kelak Mengantarkannya Menulis Tiga Jilid Kitab Besar Sosialisme Komunisme Yang Bernama Das Kapital Pada Tahun 1845 Pemerintah Perancis Mengusir Mars Dari Perancis Melalui Menteri Dalam Dalam Negeri Oleh Karena Itu Ia Memilih Untuk Pindah Ke Brussel Mars Berharap Di Brussel Ia Dapat Dengan Tenang Melanjutkan Studinya Tentang Kapitalisme Dan Teori Ekonomi Politik Baru Yang Sedang Dipikirkannya Mars Sampai Di Brussel Belgia Pada Bulan Februari 1845 Ia Berjandi Pada Dirinya Sendiri Bahwa Selama Di Brussel Ia Tidak Akan Mempublikasikan Satupun Karyanya Tentang Masalah Politik Kontemporer Pada Pertengahan Juli 1845 Mars Dan Angels Meninggalkan Brussel Menuju Inggris Untuk Mengunjungi Para Pemimpin Chartis Sebuah Gerakan Sosialis Inggris Ini Perjalanan Pertama Mars Ke Inggris Perjalanan Mars Dipandu Oleh Angels Yang Selama Dua Tahun 1842 Sampai 1844 Tinggal Di Manchester Dan Terlibat Intim Dengan Kelompok Chartis Tahun 1846 Mars Kembali Ke Brussel Dan Langsung Melanjutkan Hubungannya Dengan League Of The Jazz Mars Berkeyakinan Bahwa League Of The Jazz Mampu Memacu Kelas Pekerja Di Seluruh Eropa Untuk Melakukan Gerakan Masa Yang Akan Membawa Pada Revolusi Kelas Pekerja Untuk Itu Mars Menyarankan League Of The Jazz Tidak Lagi Jadi Gerakan Bawah Tanah Tetapi Beroperasi Di Tempat Terbuka Sebagai Partai Politik Maka Pada Juni 1847 Para Anggotanya Mere Organisasi League Of The Jazz Menjadi Organisasi Politik Terbuka Bagi Para Kelas Pekerja Namanya Kemudian Diubah Menjadi Komunis League Mars Dan Angels Berpartisipasi Membuatkan Program Dan Prinsip Prinsip Partai Yang Ditimba Secara Penuh Dari The Communist Manifesto The Communist Manifesto Ditulis oleh Marx Dan Angels Dari Desember 1847 Sampai Januari 1848 Dan Diterbitkan Pertama Kali Pada Tanggal 21 Februari 1848 Pamflet Tersebut Menjadi Dasar Utama Dari Marxisme Di Dalamnya Marx Dan Angels Membuktikan Bahwa Sejarah Umat Manusia Dari Dulu Hingga Sekarang Adalah Sejarah Perjuangan Kelas Perjuangan Kelas Itu Dibangkitkan Oleh Bentrok Antara Kaum Berjuiz Kelas Menengah Dan Kaya Dengan Kaum Proletariat Kelas Pekerja Industri Selama Dekade Terakhir Hidupnya Kesehatan Marx Menurut Namun Ia Masih Merasa Mampu Untuk Menulis Meskipun Tidak Setajam Dan Sedalam Karya-karya Sebelumnya Di Masa-masa Itu Ia Menulis Sebuah Buku Berjudul Critic of The Gotha Program Karya Ini Merupakan Komentar Substansial Tentang Fenomena Politik Kontemporer Terutama Yang Terjadi Di Jerman Dan Rusia Buku Ini Menentang Kecenderungan Pengikutnya Seperti Wilhelm Leibkneck Dan August Bebel Yang berkompromi Dengan Ferdinand Lassell Seorang Yang Menganjurkan Berdirinya Negara Sosialis Untuk Mendirikan Partai Sosialis Bersatu Sebelum Meninggal Marx Meminta Kepada Engels Untuk Menuliskan Ide-idenya Tentang Antropologi Komunisme Marx Percaya Bahwa Komunisme Di Masa Depan Akan Memiliki Tingkat Yang Lebih Tinggi Dibanding Dengan Komunisme Di Masa Lalu Komunisme Di Jaman Yunani Lebih Tinggi Dibanding Komunisme Komunisme Romawi Lebih Tinggi Dibanding Komunisme Yunani Dan Komunisme Di Masa Depan Lebih Tinggi Dibanding Komunisme Di Zaman Kapitalis Modern Engels Memenuhi Permintaan Marx Dan Pada Tahun 1884 Ia Menerbitkannya Dibawah Judul The Origin Of The Family Private Property And Estate Jenny Meninggal Pada Bulan Desember 1881 Dari Sejak Itu Marx Menderita Penyakit Radang Selaput Lendir Di Hidungnya Penyakit Ini Didiritanya Selama 15 Bulan Di Masa Masa Akhir Hidupnya Semakin Hari Penyakitnya Semakin Parah Penyakitnya Itu Menyebabkan Marx Menderita Bronchitis Dan Radang Selaput Dada Dan Tepatnya Pada Tanggal 14 Maret 1883 Saat Usianya 64 Tahun Marx Meninggal Dunia Di London Marx Meninggal Tanpa Status Kewarga Negaraan Ia Dimakamkan Pada Tanggal 17 Maret 1883 Di Hightgate Cemetery London Kematiannya Hanya Dihadiri Oleh Sembilan Pelayan Terdiri Dari Keluarga Dan Teman Temannya Mereka Adalah Putri Marx Eleanor Dan Laura Putra Asu Marx Charles Lunggut Dan Paul Levargo Frederic Angel Frederic Lesner Aktivis Komunisme Kolokne Lochner Mantan Anggota Komunis Karl Skor Lemer Profesor Kimiadi Royal Society Ray Lancaster Alis Sosiologi Inggris Beberapa Teman Dakat Marx Memberikan Bit Dato Di Hari Pemakamannya Marx Adalah Seorang Pemikir Ekonom Sosiolog Sekaligus Jurnalis Yang Berdarah Prusia Dan Lahir Di Sebuah Keluarga Kelas Menengah Tak Bisa Disangka Lagi Merupakan Salah Satu Seorang Toko Sosialis Revolusioner Yang Paling Berpengaruh Hingga Saat Ini Marx Dianggap Sebagai Salah Satu Dari Tiga Guru Besar Abad 19 Bersama Dengan Friedrich Nietzsche Dan Sigmund Fried Dan Bersama Dengan Emily Durkheim Dan Max Weber Marx Disebut Sebagai Bapak Sosiologi Modern Dalam Bidang Filsafat Marx Dan Soren Kierkegar Dianggap Sebagai Penarus Hegel Terbesar Di Luar Semua Itu Pemikiran Pemikiran Marx Menjadi Warisan Abadi Dalam Sastra Seni Dan Humaniora Bahkan Di Dunia Politik Praktis Dampak Pemikiran Marx Lebih Kompleks Sepanjang Abad Ke-20 Revolusi Marx Terjadi Di Berbagai Negara Dari Seluruh Revolusi Marx Tersebut Yang Paling Besar Adalah Revolusi Yang Dipimpin Oleh Vladimir Lenin Karena Revolusi Ini Menyebabkan Berdirinya Uni Soviet Seluruh Revolusi Marxis Ini Menyebabkan Kematian Jutaan Jiwa Sehingga Saat Ini Di Berbagai Negara Termasuk Di Indonesia Pada Zaman Orde Baru Nama Marx Digambarkan Sebagai Hantu Yang Dari 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 Terima kasih.